Sosok Sudirman terbidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental Sudirman merupakan salah satu pelaku yang difonis penjara seumur hidup Ia disebut ikut memukuli eki dan melecehkan Vina Dikutip dari tribunews.com, kuasa hukum Sudirman, Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman bicara Sudirman bersama enam terpidana lainnya difonis hukuman seumur hidup Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada lebaran lalu Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang Menurut Titin Prilianti, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh lima terpidana lainnya Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan AF Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi dua warga Dede dan Aeb yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya